Intro Dalam rangka menghadapi Lomba Musabakoh Tilawatil Quran atau MTK ke-50 tingkat Provinsi Jambi yang bertempat di Tanjung Jabung Barat Panita MTK tingkat Kota Sungapunuh telah melakukan persiapan yang cukup matang dengan melakukan dua kali training center atau pesi bagi kepilah yang akan berlagak di tingkat Provinsi Jambi pada tanggal 1 sampai dengan 9 Oktober nantinya dan Kota Sungapunuh telah mempersiapkan hampir 40 peserta ditambah 10 Dewan Juri, 10 Pendamping, 10 Opsial, dan 10 Panitia dan juga kontingan Kota Sungapunuh akan mengikuti seluruh rangkaian Lomba MTK yang akan diperlombakan Kabak keserah dalam hal ini Buya Abdul Muttalib menyampaikan semua bentuk persiapan Lomba MTK sudah dilakukan dengan melakukan dua kali TC training center guna menambah kesiapan peserta kapila Kota Sungapunuh yang akan berjuang ke tingkat Provinsi Jambi dan menambahkan akan tetap berupaya berjuang keras untuk meraih yang terbaik untuk Kota Sungapunuh Abdul Muttalib Tapi kita tidak menarga akan memuluk-muluk, insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkinlah untuk TNI karena kita juga dalam keadaan COVID-19 masih banyak terbatasan dan insya Allah kita akan tampil maksimal insya Allah Alhamdulillah untuk persiapan pengganti LTIK, kita telah melaksanakan TC, dua kali TC dan insya Allah kita siap dan harapan kami mudah-mudahan pesertaannya semuanya pit, tidak ada kendala apa-apa dan insya Allah sampai di situ, insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal insya Allah Khairul Sungapunuh TV melaporkan